Tentukan domain fungsi dan batas nilai X agar fungsi PX sama dengan 2X kuadrat min 2X per 4X kuadrat min 4X plus 1 terletak di bawah sumbu X. Maka untuk fungsi PX agar berada di bawah sumbu X syaratnya adalah fungsi dari PX harus lebih kecil dari 0. Maka dapat kita tuliskan fungsi PX nya adalah 2X kuadrat min 2X per 4X kuadrat min 4X plus 1 kurang dari 0. Selanjutnya ini dapat kita faktorkan akan menjadi 2X dikali dengan X min 1 per 2X min 1 dikali dengan 2X min 1 kurang dari 0. Maka kita dapatkan nilai X nya X sama dengan 0 lalu X sama dengan 1 dibagi dengan dapatkan nilai X nya sama dengan 1 per 2 dan nilai X nya sama dengan 1 per 2. Maka telah kita dapatkan nilai X nya selanjutnya dapat kita gambarkan sebuah garis bilangan yang dibatasi oleh X sama dengan 0 lalu X sama dengan 1 per 2 dan dibatasi oleh X sama dengan 1. Selanjutnya karena pertidak samaan tidak memuat sama dengan maka ditandai dengan bulatan kosong seperti ini. Selanjutnya kita dapat menguji titik yaitu X sama dengan min 1 kita tuliskan uji titik ketika X sama dengan min 1 dapat kita masukkan ke pertidak samaan ini. Dapat kita tuliskan pertidak samaannya 2X dikali dengan X min 1 dibagi dengan 2X min 1 dikali dengan 2X min 1. Maka sama dengan kita masukkan nilai dari X nya yaitu min 1 2 dikali dengan min 1 min 1 per 2 dikali min 1 min 1 dikali dengan 2 dikali dengan min 1 min 1. Maka kita dapatkan nilainya adalah 0,44 maka hasil ini adalah hasil yang positif maka dapat kita gambarkan daerah ini adalah daerah positif. Selanjutnya kita dapat uji titik dengan X sama dengan 0,1 maka X sama dengan 0,1 dapat kita masukkan ke pertidak samaannya. 2 dikali dengan 0,1 dikali dengan 0,1 min 1 per 2 dikali dengan 0,1 min 1 dikali dengan 2 dikali 0,1 min 1 maka kita dapatkan hasilnya adalah min 0,28 maka hasil ini bernilai negatif. Selanjutnya daerah ini adalah daerah negatif. Lalu dapat kita uji titik X sama dengan 0,6. X sama dengan 0,6 dapat kita masukkan ke pertidak samaannya. 2 dikali dengan 0,6 dikali dengan 0,6 min 1 dibagi dengan 2 dikali dengan 0,6 min 1 dikali dengan 2 dikali 0,6 min 1. Maka didapatkan hasilnya adalah min 12, maka hasil ini bernilai negatif. Maka daerah ini nilainya adalah negatif. Selanjutnya dapat kita uji titik X sama dengan 2. Maka dapat kita tuliskan X sama dengan 2 dapat kita masukkan ke pertidak samaannya 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 min 1 dibagi dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 min 1. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,44. Maka hasil ini bernilai positif. Selanjutnya daerah ini akan bernilai positif. Pada soal yang ditanyakan adalah yang kurang dari 0. Maka kita cari daerah yang bernilai negatif. Maka daerah ini adalah daerah yang bernilai negatif. Kita dapatkan himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan X di mana X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1 dengan X merupakan elemen bilangan real. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.